Wah, cakep sih ini. Tuh, kalian bisa lihat sendiri dari segi aksesoris yang dipakai. Wah, ini emang mantep banget sih. Ini makanya kenapa trip-trip money-nya banyak banget yang nyewa PO Kalebas ini untuk dijadikan armada trip-nya ya. Karena unitnya benar-benar mbois banget, teman-teman. Dari segi aksesoris, perlampuan, aksesoris lainnya, ini juara banget sih. Karena emang dari segi tampilannya ya emang udah paling pede banget sih kalau dibawa trip ya. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mas Yian. Oke teman-teman, ini sekalian aja ya. Pas aku mau ke Etos Bogor, jadi aku sempetin mampir ke beberapa tempat. Tadi udah ke Parung ya, Terminal Parung. Dan sekarang aku coba mampirin, ini ke garasi unit wisata yang boys-nya bukan main, teman-teman. PO Kalebas. Nah nanti kita lihat ada berapa unit hari ini yang terparkir di Pul Bogor ya. Sekarang aku ada di Pul Bogor. Ini tepatnya nggak jauh dari Terminal Bubulek, teman-teman. Tadi aku penasaran aja, aku coba mampirin dan ternyata ketemu sama unitnya. Nanti kita lihat ada berapa unit. Pokoknya saksikan terus video hunting kali ini sampai tuntas. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Mas Yian, silahkan di subscribe dulu. Dan jangan lupa juga untuk dinyalakan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan untuk update-an video hunting selanjutnya, teman-teman. Yuk nggak perlu lama-lama, langsung aja simak video hunting kali ini di garasi PO Kalebas Bogor. Oke, langsung aja kita coba kasih lihat bis-bisnya yang terparkir hari ini ya. Oke, nanti untuk alamat poolnya aku cantumin di video maupun di deskripsi, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau main ke poolnya, kalian tinggal cari aja di Google Map ya. Nanti aku cantumin untuk alamat ya. Dan ini dia unit yang pertama. Ini ada Kalebas yang SR3 Panorama yang warna oranye. Ini kelihatannya unitnya Exugur Jaya ya. Yang dibeli oleh Kalebas nih. Untuk liverynya dia pakai livery Exugur Jaya nih. Ini unitnya keren sih. Aku paling suka sama yang SR3 ini nih teman-teman. Untuk sementara suka yang ini dulu ya. Cuman kurang tahu nih, kita lihat ke dalam. Kayaknya ada yang lebih keren lagi sih. SR3 Panorama. Cakep ya. Ini kalau masalah aksesoris dari PO ini, ini udah bukan main sih. Aksesorisnya begitu lengkap. Baik dari perlampuan, kayak strobo, running tax, lalu ada stiker boneka. Wah, pokoknya keren banget ya. Dari segi stiker, keren banget. Ini untuk di bagian bawahnya. Juga udah dipasang besi stainless. Ini menambah ganteng juga teman-teman. Lalu untuk velg yang dipakai, juga udah velg aluminium. Ini pakai dock chrome. Jadi masuk ya sama besi stainless ya. Cukup keren ini. Wah, apalagi yang velg belakang ini teman-teman. Ini lebih keren lagi. Ini pakai merek... Apa nih? Ragnar ya. Velg Ragnar. Dia modelnya ada tutup... Tutupan seperti ininya teman-teman. Keren banget. Dan ini bisa ngaca tuh velnya. Wah, mantep ya. Ini baru awal aja udah ketemu unit yang keren banget teman-teman. Menurutku ini keren banget sih. Ini pakai RK280 ya. Mesinnya. Kita lanjut. Agak ke dalam. Ini hari ini lumayan banyak bis-bisnya. Yang terparkir ya. Sampai sana juga ada. Selanjut. Ini ada... SR3 Panorama lainnya. Ini yang warna merah. Kalau tadi kan... Yang warna oranye ya. Yang warna oranye. Nah, ternyata... Untuk yang warna merahnya... Ini juga X dari... Suburjaya ya. Kalau unit yang ini pakai RM. RM280. Dan lagi-lagi... Wah, ini terlahir. Ganteng sih. Kinclong banget. Velgnya kinclong. Nah, selain ada Big Boost-nya. Ini juga ada unit medium-nya teman-teman. Cakep ya. Unit medium-nya aja keren. Wah, keren-keren. Ini kayaknya sih keren juga ini. Wah. SR3 Panorama tuh emang benar-benar ciamik banget ya. Kita lihat depannya nih. Ini tampilan depannya seperti ini teman-teman. Wih, cakep ya. SR3 tuh emang... Ganteng pol sih. Ini speknya juga ada spek yang... SR3 Ultimate Air kayaknya ya. Kayaknya ini sama kayak yang di pameran deh. Ada tambahan lampu juga. Cakep ya. Kita coba lihat unit di sebelahnya ya. Oke, teman-teman. Sekarang kita lihat ke... BIS yang sebelah sini ya. Ini ada yang warna gold. Ini kalau nggak salah unit ini yang... X Sudiro tuh nggak jaya apa ya. Mungkin... Kalian bisa ralat kalau aku salah... Sebut ya. Ini yang warna gold. Cakep juga. Ini lagi... Proses perbaikan kaki-kaki kelihatannya. Ini pun juga keren teman-teman. Ini kayaknya pake... Hino Airta Airsus. Velgnya udah Alcoa. Begitu juga dengan aksesoris yang dipakai. Ini udah keren pol sih. Mantep. Kita lihat nih ke depannya nih. Ini tampilan depannya. Wah. Keren banget ya. Ini juga nggak kalah. Keren. Oh, ini ada julukan-julukannya tiap armadanya ya. Ini yang julukannya Al Maida. Kita geser ke sebelah sini kali ya. Sini dulu. Nah, di sebelah sini... Ada empat unit yang terparkir. Ini yang menghadap ke depan semua. Jadi kita bisa lihat unitnya nih ya. Ini ada Kalebas Al-Kafi. Wah. Ganteng pol sih. Ini warnanya aku suka banget nih. Warna ungu-ungu terong. Cakep. Ini rata-rata unitnya unit... Keluaran baru ya teman-teman. Ini unit yang selendang. Yang tipe selendang. Eh selendang. Tapi tipis ya. Jetboost 3MHD. Wah. Cakep sih ini. Tuh. Kalian bisa lihat sendiri dari segi aksesoris yang dipakai. Wah. Ini emang mantep banget sih. Ini... Makanya kenapa... Trip-trip money-nya banyak banget. Yang nyewa PO Kalebas ini... Untuk dijadikan armada trip-nya ya. Karena unitnya... Bener-bener mbois banget teman-teman. Dari segi aksesoris... Perlampuan... Aksesoris lainnya. Ini juara banget sih. Ini dari segi velg juga udah pake yang aluminium. Pakai... Ring Dove. Ring Dove. Terus... Ada besi stainless-nya. Ini sih masuk banget nih. Boy's pole. Asli. Ini velgnya pake velg Alcoa. Selendangnya juga ada selendang geprek. Gile. Bener ya. Ini... Apa ya bisa dibilang ya. Ini kalau dari segi aksesoris... Pol-polan sih ini. Ini dari segi lampu aja udah di custom headlamp-nya. Maupun di fog lamp-nya juga di custom juga. Dari segi winglet dan lain-lain. Mantep sih. Penempatan stikernya juga gak berlebihan. Jadi... Pas banget ya. Bonekanya juga pas juga. Cakep. Wah. Asli. Keren banget sih. Lanjut. Ini unit yang warna merah. Ini yang julukannya Al... Muzamil. Ini juga gak kalah. Keren. Asli. Ini velg-nya udah pake velg-velg Almonium. Rata-rata. Keren pol sih. Udah pake yang... Jetboost 3 ini yang SHD-nya ya teman-teman. SHD Voyager. Lanjut lagi. Di sebelah sini juga ada dua unit. Dan lagi-lagi. Ini untuk aksesorisnya pol-polan juga. Untuk bagian headlamp udah di custom. Lalu dikasih lampu tambahan juga. Kayaknya ini lampu tembak. Udah pake winglet. Strobo. Tumpuk berapa ini ya? Lumayan banyak ini. Ada empat. Lalu ada running tax-nya. Wah. Pol juga ini. Nah. Ini lanjut. Ini yang warna merah lagi. Ini yang warna merah juga cakep. Tuh. Udah pake winglet. Wah ini udah membawa bisa pol-polan ya. Pantes banyak banget money-nya yang sewa unit Kalebas ini untuk dijadikan trip. Karena emang dari segi tampilannya ya emang udah paling pede banget sih kalau dibawa trip ya. Kira-kira setuju gak nih teman-teman? Unit Kalebas emang paling cocok untuk dibawa trip. Ini dari segi custom headlame-nya aja. Ini ada cetakan Kalebas ya tuh. Ada tulisan Kalebas ya. Mantap ya. Gokil banget. Keren, 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 keren. Wah ini udah azan teman-teman. Jadi kita skip dulu. Nanti setelah azan kita bakal lanjut lagi ya. Untuk review armada lainnya nih. Yang ada di barisan belakang sini. Tapi kayaknya ini parkirannya agak becek ya. Jadi kita lihat dari sebelah sini aja teman-teman. Oke teman-teman kita lanjut lagi setelah azan zuhur ya. Ini unit selanjutnya ini ada X-nya dari MJPM ya. Kalau kita lihat dari livery-nya. Ini juga unitnya di beli oleh Kalebas. Dan ini boys-nya pol-polan teman-teman. Keren banget. Lagi-lagi untuk velg-nya. Dia pakai velg Ragnar. Ini keren banget. Cakep ya. Kita bisa lihat dari depannya nggak ya. Becek banget seolah-olah nih. Nah ini untuk tampilan depannya teman-teman. Dan untuk unit yang ini. Julukannya Al-Khorea. Big Mac. Ini juga kerennya pol-polan dari segi aksesoris ya teman-teman. Dan kayaknya unit ini emang paling di apa ya. Sering disewa ya untuk trip-trip money ya teman-teman. Dari segi aksesorisnya pol-polan nih. Wah bener-bener keren pol ya. Asli. Ini untuk di bagian bawah. Ini ada tiga tumpuk strobo sekaligus running tax. Lalu ada strobo PJR-A2. Lalu di bagian atas ada strobonya tumpuk tiga. Gila ya. Kalau malemnya keren pol sih. Lalu di sebelahnya ada Kalebas Al-Mulk. Ini yang warna merah. Ini juga nggak kalah keren ya teman-teman. Dari segi aksesoris juga udah pol-polan banget nih teman-teman. Keren ya. Wah itu ada yang warna putih. Kurang tahu julukan apa nanti kita lihat dari tampilan depannya ya. Tapi untuk saat ini aku suka unit yang oranye itu dan yang ini nih. Ini aksesorisnya pol-polan juga teman-teman. Cuman ini nggak custom headlamp ya. Atau belum custom headlamp nih. Kecuali yang ungu tuh. Wah ungu juga cakep sih. Untuk warna ungunya cakep banget. Nah jadi kurang lebih segitu ya teman-teman. Yang terparkir. Ada berapa ya. Depan 3. Ini 3. 6. Depan 1. 7. 8. 9. 10. 11 unit. Hari ini yang terparkir di pool Kalebas Bogor ya teman-teman. Sebagian ada yang lagi dibersih-bersihin unitnya. Dan ada yang lagi maintenance juga teman-teman. Ini tadinya masih pengen coba lihat bagian dalamnya. Karena penasaran juga. Tapi kayaknya nggak enak ya. Unitnya juga. Kayaknya udah clean semua nih teman-teman. Nah jadi buat teman-teman yang mau sewa unitnya. Kalian bisa langsung dateng aja. Ke alamat yang. Aku cantumin di deskripsi maupun video ya. Atau nanti untuk nomor telpon kontak sewa unitnya. Nanti masih yang cantumin juga di deskripsi ya. Siapa tau teman-teman ada yang mau sewa unitnya. Mau buat wisata, tour sekolah, jiarah. Atau mau liburan bareng keluarga kalian. Nah, kalian bisa sewa unit Kalebas ini teman-teman. Ini untuk poolnya ada di Bogor ya. Ini kayaknya untuk nomor telponnya ada di bagian belakang ini deh. Kayaknya sih ini sih. Yang lain ada nomor telponnya gini. Gak ada, yang ada cuma di bis ini teman-teman. Ini salah satu unit yang juga sering dipake tripmania juga ya. Yang warna-warna ini. Ada prepare tuh, ada yang prepare juga. Ada 11 unit ya hari ini ya. Wah, cakep-cakep. Ya guys, mungkin segitu dulu untuk hunting hari ini teman-teman. Di pool Kalebas, Bogor. Mungkin nanti kalau Mas Ian mau ke Ethos. Ada pool bis pariwisata lainnya. Nanti Mas Ian coba mampirin deh. Insya Allah ya. Nah, abis ini Mas Ian mau lanjut hunting di Ethos teman-teman. Mau ngasih update-an ke teman-teman semua. Mengenai unit Mahendra transport yang lagi di repaint ya. Di Ethos Body Repair Bogor. Ya guys, kurang lebihnya segitu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video hunting kali ini. Sampai tuntas dan sampai bertemu lagi di video hunting selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum Wr. Wb.